Baik saudara, kaitannya dengan Ar-Rahman, saya tidak bisa terkatakan oleh saya bahwa karena kita punya Ar-Rahman, kita punya Allah yang Maha Rahman, harusnya enggak ada yang mustahil gitu loh, enggak ada yang enggak mungkin gitu, asal ukurannya panjenangan semua bukan ukuran panjenangan, tapi ukuran Allah, ukuran Allah. Saudara berdoa nih, ya Allah semoga saya bisa beli kontrakan ini supaya bisa jadi rumah saya, ini belum Ar-Rahman Pak, masih biasa Pak, apalagi sampai begini doanya, Ya Allah, mudah-mudahan bisa bayar bulan ini doang nih, bulan ini aja nih, aduh doanya jelek banget tuh, doanya terlalu nyepelein Allah, kasihlah beban sedikit ke Allah gitu loh, jangan enteng-enteng begitu kasih ke Allah, Ya Allah, mudah-mudahan kau bayarin angsuran saya ini bulan ini, iya jelek banget sih, minta Allah ngelunasin aja masih sedikit, masih sedikit, ayo-ayo, itu punya Allah, kalian, saya, kita punya Allah, bapak, ibu punya Allah, apa yang enggak mungkin buat Allah, semuanya mungkin, semuanya mungkin, semuanya mungkin, semuanya mungkin, sambil nyedut teh buat suami, ibu ngomong begini sama suami, Udah nasib anak kita kali ya Pak, anak kita yang enggak kuliah, jadi bapak, jadi suami, jangan ikut-ikutan, iya kali, jangan bilang gitu, kalau perlu gitu ya, bahkan dimulai dari ibu, saya bagi istri, ngomongnya begini, tenang aja Pak, insya Allah kita punya Allah, udah jadi pikirin, enggak dari bapak, dari mana, ke Allah makaya, itu dia, doena, 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 apalagi yang dia punya doa, kenapa kemudian kita jadi mikir, enggak bakal kecapai mimpi anak kita, Allah, gimana feel ente itu aja, believe ente gimana sama Allah, sehingga menjadikan anda rich, jangan jadi kaya, kalau seseorang sudah dengan ar-Rahman, sedangkan dialah, dialah Allah, yang sudah menjadikan bumi ini, ada di titik koordinatnya, tidak ganti anak Saturnus, Neptunus, Merkurius, matahari dan bulan, tidak saling susul menyusul, disiplin, wasyamsutajirili mustakorwillah, dari ketakdirulah, enggak ada kan ngomong begini kan bulan, Rih, dia ngomong matahari ini, Rih, lu duluan gitu, gue belakangan, enggak ada bulan ngomong gitu, matahari nanya, mau kemana lan, mau ke undangan, Neptunus ngawinin dulu, enggak kan, matahari sama bulan tetap aja di disiplin, apapun kejadian, terjadi pengkhianatan di muka bumi, terjadi penyembahan berhala di muka bumi, terjadi pembantaian di muka bumi, terjadi kemudian saling sikut menyikut di muka bumi, segitu geramnya matahari, pengen nempel aja ke bumi, enggak, Allah bilang, belum waktunya, kalau yang marah maan bisa kayak begitu, kenapa buat anak yang tengah, buat anak ibu bapak, enggak, sejak dari istri udah begini nih, udah pak, tenang aja sambil ngaduk teh, tenang aja pak, Allah ini kan yang punya anak kita pak, minum, udah jangan dipikirin, jangan dipikirin, jangan dipikirin, anak kita dengar, pantas juga enggak dibayarin, enggak dipikirin sih bapak-bapak, anaknya jarang lihat RTV begitu, nyawut mulu bawaannya, coba kalau anaknya juga dengar RTV, iya pak, enggak usah dipikirin pak, biar Allah aja mikirin, nanti bapak jadi sakit, kita doa aja pak, kita bangun malam pak, insya Allah, blablabla, insya Allah dah, anak enggak bakal kuliah, tiba-tiba Allah uji gitu, sampai waktunya enggak kuliah, terus kemana Arrohman, ya, Arrohman ente ukur, enggak keukur, Arrohman ente hitung, enggak kehitung, udah doa tuh, tetep aja anak-anak, begitu-begitu aja, bos, aduh dosen ente ngomongnya begitu, kan perjalanan, tiba-tiba di tahun ke-11 bos, nama ente ada di jajaran komisaris, nama bapak dan ibu ada di jajaran komisaris, nama paji ibu aja di jajaran komisaris, perusahaannya punya siapa ya, punya anak ente itu di tahun ke-11, tahun ke-11 lho, apa artinya tahun ke-11, kuliah itu kan 4 tahun, betul gak, berarti ada retang waktu 7 tahun, tahun ke-11 anak-anaknya pada kuliah, jadi anak buah ente di sini, yeee, keren banget deh, jangan mundur, jangan mundur, jangan mundur, saya dulu tuh, nih, saya tuh dulu punya utang 1,4 miliar, terus saya ngitu, oh berarti kalau pakai teori sedekah, saya mesti sedekah nih, 140 juta, kan siapa yang sedekah satu, dikali 10 kan, kalau saya sedekah 140 juta, saya bisa dapat 1,4 miliar, naik dan di doa, naik dan di doa, ya Allah, belum masih bisa sedekah 140 juta, lama-lama saya rala, kecil amat gue doa, kecil amat sih gue doa, gitu, lah, saya doa yang ini aja nih, ngapain doa sama Allah, supaya bisa sedekah 140 juta, kita rubah doanya, mudah-mudahan ya Allah, saya bisa sedekah 1,4 miliar, kejadian loh, warahmat, dia lah Allah yang marahman, marahim, ente doa, ya Allah, beneran saya bisa beli kontrakan ini, belum, ar-Rahman tuh, kalau ente mau ar-Rahman, begini ngomongnya, begini ngomongnya, ya Allah, beneran saya bisa beli nih, kontrakan ini, dan 6 kontrakan ke tengah, ke kanan, 6 kontrakan ke kiri, supaya saya bisa bebaskan yang lain, dari uang kontrakan, nah itu baru, tobe, pakai B, ya kol kolah, bukan pakai P lagi, tobe, pakai B, kol kolah, udah paling, paling, pakai P, doa sih, begitu, ya Allah, biarin deh, yang penting kerja, nggak butuh gaji, ya doa mah, kenceng sekalian, ya Allah, pergi naji saya dong, sama istri saya, sama orang tua kami, dan sama siapa aja nih, bener-bener saya bisa jadi wasilah, pergi naji orang-orang, gitu, yang dia punya ar-Rahman, you can do anything, because why? Because kenapa? Because he can do anything, karena Allah juga bisa melakukan, so why? Wa antar wa ana, nahnu ibadu ar-Rahman, kami, kita, adalah hamba Allah yang ma'ar-Rahman, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.